Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, salam sejahtera dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Selain dikasih Tuhan, saat ini kita mau memberikan waktu kita untuk sejenak kita bersaat eduh dan merenungkan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dan renungan pada saat ini diberi judul Deverted Days. Dalam kita menjalani hari demi hari, ada hari-hari yang harus dikhususkan untuk sesuatu. Saudara, untuk mengerti bagaimana kita hidup bukan untuk kita sendiri, tapi untuk Kristus yang ada di dalam kita. Kita harus lebih masuk dalam pikiran dan perasaan Tuhan dengan memperbanyak jam doa dan memahami perkataannya yang tertulis dalam kitab. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah manusia rohani yang tinggal dalam tubuh jasmani. Kebutuhan jasmani harus menyesuaikan rohani kita, bukan kebutuhan rohani menyesuaikan jasmani kita. Karena seringnya melakukan hal yang jasmani, kita terkadang atau bahkan sering melupakan hal yang rohani. Seperti tertulis dalam keluaran 23 ayat 10-11, 6 tahun lah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebur anggurmu dan kebun zaitunmu. Sering dikasih Tuhan, perikob ini diberi judul hak-hak manusia. Hak yang berarti kita terima. Yang harusnya kita terima bahwa Tuhan memberi kita waktu 6 tahun untuk menabur dan mengumpulkan hasil. Dan pada tahun yang ke-7, kita wajib meninggalkan ladang yang telah kita garap, supaya ladang itu bisa dinikmati orang yang membutuhkan. Bahkan bisa memberi makan binatang-binatang yang membutuhkan. Bagaimana kalau tidak menghiraukan tahun ke-7, dimana itu adalah waktu yang dikhususkan? Yang pertama, wajar kalau melihat adanya kegagalan cerah. Waktu untuk memberi ladang atau tanah kita istirahat itu adalah waktu dimana apa yang sudah kita kerjakan itu digunakan untuk memberkati bangsa atau orang yang membutuhkan. Memberi makan sekitar termasuk hewan meskipun liar ataupun ternak. Kalau kita terus mengusahakan ladang tanpa memberi waktu istirahat, ladang kita tidak bisa memberkati orang. Disitulah saya melihat kegagalan dari apa yang sudah diusahakan. Karena kita manusia rohani, kita wajib hidup berdasarkan apa yang ia mau. Ia mau supaya apa yang kita usahakan bisa memberkati orang. Jika tidak bisa memberkati orang lain, berarti kita gagal menyenangkan hatinya, saudara. Yang kedua adalah kehilangan kendali. Kalau seorang berpikir bahwa ladangnya baru berkembang dan takut untuk meninggalkan ladangnya, karena takut di masa yang datang tidak akan berkembang seperti saat itu, maka orang tersebut kehilangan sesuatu yang sangat besar, yaitu bahwa semua hasil usahanya itu datangnya dari Tuhan. Semua tertulis di Alkitab, Paulus menanam, Apolus menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Janganlah pernah lupa bahwa Tuhan yang mengatur semuanya itu. Hal yang paling esensi adalah mengerti hatinya dan kehendaknya. Dari tujuh tahun, Tuhan hanya minta satu tahun. Dari tujuh hari, Tuhan hanya meminta satu hari untuk kita beristirahat maupun mengistirahatkan apa yang kita kerjakan. Karena di saat istirahat itu Tuhan sendiri yang mengusahakan hidup dan apa yang kita kerjakan supaya itu bisa memberkati bangsa. Jika hal ini kita lakukan dengan setia, maka hidup dan apa yang kita kerjakan bisa memberkati umat Tuhan di seluruh dunia. Bisa memberkati orang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan jangan takut dengan apa yang kita kerjakan karena Tuhan sendiri yang akan memberkati-Nya. Tapi biarlah kita memberikan waktu kita. Dalam tujuh tahun, Tuhan minta satu tahun untuk mengistirahatkan. Dari tujuh hari, Tuhan minta satu hari untuk kita mengambil sabat bersama dengan Tuhan. Dan saat ini, mari kita mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dengan mengucap syukur dan merasa cukup dengan berkatnya, maka kita tidak akan merasa kekurangan. Dan walaupun kita meninggalkan itu sejenak, kita tidak akan merasa khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhanlah yang memberkati setiap kehidupan kita. Saat ini saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk kita memperkuat manusia rohani kita. Biarkan apa yang kita kerjakan telah kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan, kita tinggalkan sejenak. Dan kita mencari apa yang Tuhan mau dan memperkuat manusia rohani kita. Tuhan, dimanapun kami berada dan dimanapun posisi kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, entah itu kami sudah melakukan banyak hal. Mungkin kami melayani engkau, mungkin kami telah melakukan bisnis, mungkin kami telah mengerjakan kota, mungkin telah kami berdoa untuk sekolah kami. Mungkin kami telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau. Tetapi satu hal ingatkan kami Tuhan bahwa ada satu masa dimana kami harus bertemu muka dengan Tuhan. Dimana kami harus mencari hadirat Tuhan lebih lagi. Dimana kami harus mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang kami kerjakan. Kami letakkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, segala sesuatunya. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan dapat memberkati orang lain. Mari Tuhan penuhi kami dengan kasih-Mu dan rasa cukup itu dalam hidup kami. Biarkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan menanggalkan setiap apa yang kami kerjakan. Saat ini surah yang dikasih Tuhan, mari tanggalkan apa yang kau kerjakan. Tanggalkan setiap beban pikiranmu, tanggalkan apa yang ada di dalam benakmu saat ini, tanggalkan itu semua. Mungkin itu pekerjaanmu, mungkin itu pelayananmu bahkan, mungkin itu studimu bahkan. Mari kita tanggalkan sejenak dan kita berikan waktu itu sama Tuhan. Kita berikan waktu sejenak buat kita sama Tuhan dari 24 jam. Berapa waktu kita buat Tuhan untuk mencari hadirnya. Mari Tuhannya, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Dan kami mau cari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Membangun manusia rohani kami. Tidak hanya manusia jasmani kami yang kuat, tetapi manusia rohani kami semakin kuat. Ketika kami datang kepadamu, Tuhan. Oh, haleluya Kami datang padamu, Tuhan Oh, haleluya Yesus Nuhi hatiku Dengan hadirmu Ku rindu memandang Wajamu, oh Tuhan Di dalam kekudusanku Bahwa ku dekat Dalam hatimu Ku rindu memandang Suaramu, oh Tuhan Dalam kudusmu sekarang Ku rindu memandang Ku rasakan hadirmu Dan indahnya kekudusanmu Nuhi dengan kasihmu Nuhi dengan kasihmu Diam Diam di hadirmu Bawa kami Bawa kami kehadiratmu, Tuhan Bawa kami untuk kami lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kami Kami tanggalkan segala sesuatunya sejenak Dan kami cari Engkau Tuhan Oh haleluya Yesus Tuhan Dengan hadirmu Ku rindu memandang Wajahmu Oh Tuhan Di dalam kekudusanmu Bahwa ku dekat Dalam hatimu Ku rindu mendengar Suaramu Oh Tuhan Di tempat kudusmu sekarang Ku rasakan kasihmu Dan endangyakan Kudusanmu Nuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur Menyembahmu Nuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Ku rasakan kasihmu Ku rasakan kasihmu Dan endangyakan Kudusanmu 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 Nuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Kudusanmu Diam di hadiratmu Diam di hadiratmu Dari tujuh tahun kami memberikan waktu satu tahun Dari tujuh hari kami memberikan waktu satu hari Dari dua puluh empat jam kami memberikan waktu yang Tuhan mau Dalam setiap kehidupan kami Bukan ketika kami mengususkan satu waktu Dan yang lainnya kami tidak mencari engkau Tidak Tuhan Tapi kami mau ambil waktu Benar-benar mencari engkau Dan waktu yang lain kami mengerjakan apa yang Tuhan mau Terima kasih Tuhan Ajari kami Tuhan Mengucap syukur untuk segala sesuatunya Dan segala sesuatunya cukup untuk kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Apapun yang kami letakkan di dalam tangan kasihnya Tuhan Kami percaya Tuhan sendiri yang kami memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu Berkati setiap aktivitas kami selanjutnya Dan orang-orang yang kami temui Sepanjang hari ini Tuhan berkati di dalam namamu Berkati mereka Tuhan Dalam nama Yesus Yang berdoa dan mencap syukur Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus